Memirsa seorang perempuan berusia 42 tahun asal desa Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat membangun tempat tinggal layak bagi anak-anak yatim piatu di lingkungan tempat tinggalnya. Bangunan yang dinamai Panti Asuhan Raudatul Amanah ini bisa berdiri berkat dedikasi sosialnya serta uluran tangan donatur yang turut mendukung perjuangan yang dilakoninya selama ini. Inilah Imas Masito. Imas merupakan seorang ibu dengan empat orang anak yang nekat memperjuangkan hak kehidupan bagi anak-anak yatim meski dirinya dan keluarga hidup dalam keterbatasan ekonomi. Perjuangan itu bermula pada tahun 2012 lalu. Imas yang sehari-hari hidup dari menjual gorengan dan keset merasa terpukul lantaran kehilangan buah hatinya yang meninggal dunia. Saat Imas harus kehilangan ayah tercintanya, menyusul sang ibu yang terlebih dahulu tiada. Ditambah lagi suaminya menjadi korban PHK sebuah perusahaan. Dalam kondisi tersebut, jiwa sosial Imas justru semakin tumbuh. Hidup sebagai yatim piatu membuat Imas merasa terenyuh dan ingin berjuang saat melihat banyak anak yatim atau yatim piatu di lingkungan tempat tinggalnya yang hidup berkesusahan dan tidak bersekolah. Dari hasil keuntungan menjual gorengan dan keset yang tidak seberapa, secara telaten ia kumpulkan untuk membantu anak-anak yatim tersebut. Di tahun pertama, ada tujuh anak yang diasuh. Namun seiring berjalannya waktu, anak-anak yang diasuhnya pun semakin bertambah hingga akhirnya ia memutuskan untuk menyewa sebuah rumah kontrakan. Selain memeruhi kebutuhan anak-anak asuhnya, Imas juga menanamkan pendidikan agama dengan cara mengajarkan anak-anak mengaji dan menanamkan kewajiban sholat lima waktu. Perjuangan Imas ini ternyata banyak didengar oleh para donatur hingga akhirnya banyak yang mendukungnya. Saat ini total 135 anak yatim asuhannya, 23 anak diantaranya tinggal di panti asuhan tersebut. Atas dukungan para donatur, Imas kini bisa mendirikan gedung dua lantai yang saat ini tengah dalam proses pembangunan. Gedung tersebut masih butuh uluran tangan dari para donatur lainnya untuk tambahan ruang fasilitas. Pasalnya, dari dua kamar yang tersedia dirasa masih kurang untuk menampung anak-anak asuhnya. Belum lagi rencana untuk mendirikan ruang belajar. Dalam situasi yang sangat tersulit, sulit apapun, coba tahajud di malam hari. Itu kalau Ibu ingin siswa tebat anak-anak asuh, Ibu nangis di malam hari. Jadi Ibu ambil saja, Ibu nangis. Ya Allah, harus gimana lagi? Kondisi dengan begini. Orang kecil ini masih punya linti. Imas yang kini tengah menderita struk dan penyakit jantung ini, masih terus semangat untuk memenuhi kebutuhan dan pendidikan anak-anak asuhannya. Imas berharap, anak-anak asuhannya ada yang bisa bersekolah sampai ke jenjang perguruan tinggi. Selain itu, dukungan dari para donatur masih dibutuhkan demi tumbuh kembang serta pendidikan anak-anak yang diasuhnya. Algi Muhammad Kyufari, Bandung TV